Hai wuhh Panigale V4 tapi ini versi yang R hahaha wah gile wow 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 definisi motor WSBK guys kenapa? karena motor yang di WSBK untuk Ducati itu dia pakenya tipe yang R bukan tipe yang S apalagi yang B jadi ini adalah Ducati V4R yang dimana modelnya bukan yang terbaru tetapi untuk teknologi jaman sekarang sih ya ini udah yang paling advance ya di kelas Superbike jadinya ini motor gila gitu makanya gue bakal sedikit bikin video test drive dan first impression gue terhadap motor ini karena motor ini sih bener-bener motor gila di Indonesia sendiri populasinya sedikit Alhamdulillah dikasih kesempatan buat langsung coba plus sekaligus nyobain ban barunya dari Michelin yaitu Michelin Power 6 asli men bannya gokil buat di jalanan raya dan cocok banget lah untuk motor moge seperti ini motor moge motor moge berarti motor motor besar handlingnya sih gokilnya sih gokil gue yakin sih ini motor handlingnya udah enak ya tetapi dipakein ban misalnya Power 6 makin berasa ya ban baru juga sih tetapi worth it kok motor ini juga moodnya lagi asik atau at least gue lah gue hari ini moodnya lagi enak jadi yuk mari kita sedikit keliling-keliling tipis-tipis jadi bisa bisa kita icip-icip emang motor gak ada obat gila V4 engine yang tau gak untuk V4 R ini yaitu CC nya bukan 1103 cc melainkan 999 cc ya tetapi horsepower nya melebihi V4 yang S itu gila itu jadi ini horsepower nya ya guys kurang lebih di angka 220an horsepower lebih besar daripada V4 S yang cenderung itu kurang lebih 215 ini gila sih apalagi kalo misalnya pake reskit nya guys bisa sampai dengan 240 nah lu bayangin dah tuh motor seenteng ini force power nya segila itu ya gue bilang sih ini motor lebar tetap ya berasa gede nya berasa bagong nya tetapi men kayak berasa bawah 250 bahkan lebih ringan dari 250 gue bilang dan handling nya tuh presisi ajib tajem sesuai apa yang kita mau kita kita ngarahnya ke kanan dia motor ini bisa langsung ke kanan ke kiri ke kiri gitu itu bantingannya tuh enteng pengereman bah gak usah ditanya bro ajib udah stilema brembu stilema quickshifter mulus banget auto bleeper mulus banget dan makanya gue bilang kayaknya Panigali V4 yang eh jaman sekarang makin kesini tuh seperti kayak motor Jepang halus feel nya ya kita yang naik tuh gak gak berasa terlalu terintimidasi gitu walaupun memang secara ergonomi ini motor agresif mampus ya ini udah di puncaknya agresif di Ducati Panigale pada jamannya karena motor ini adalah Panigali V4R tahun 2021 guys belum yang 2023 yang livery nya itu yang ada satuknya ya kan angka satuknya nah V4R ini dia yang 2021 tetapi pada dasarnya V4R itu dia secara improvement dari V4R ke V4R yang lain memang lumayan gap nya lumayan berasa karena memang 2 tahun sekali sih dia sistemnya malah kita pakai buat macet-macetan ya kan itulah motor balap kita pakai macet-macetan cuma siapa? cuma Jody Motoclock ya dan FYI ini radius putarnya sedikit guys jadi triple climb nya udah diganti yang lebih agresif yang memang penggunanya buat balap dan ya V4R ini udah hampir semuanya termodifikasi gua gak mau bahas modifikasinya tetapi yang gua bisa bilang motor udah termodifikasi parah udah udah gua bingung dah apalagi coba yang mau dimodifikasi gitu kan hampir semua sektor dimodif tetapi memang arahnya itu adalah arah performance jadi ya asik lah makanya ini pengen gua puter-puterin dulu biar mungkin temen-temen juga berasa menaiki motor Panigale ini karena ya gua gak gak banyak lah punya kesempatan nyobain motor-motor unik yang ada di Indonesia Alhamdulillah jadi ya ini akan menjadi patokan motor Rena ya kalo boleh jujur Superbike tahun sekarang itu dari sekian banyak Superbike yang gua cobain ya Panigale V4 dan kalo dibilang panas ya gua bisa bilang motor ini panas apalagi ini yang dry clutch gitu kalo misalnya temen-temen gak suka suara dry clutch mungkin panasnya beda kenapa gua bisa bilang beda karena dari motornya aja mesinnya udah panas tetapi kalo kalian tarik kokling itu kan ada bunyi-bunyi gitu kan nah kalo misalnya temen-temen yang gak suka panasnya jadi ke kok ini annoying buat dah gitu jadi emosi tapi biasanya orang-orang yang pecinta Ducati malah justru pengen pake sistem dry clutch nya tapi gila men dry clutch itu kalo buat harian buat di kota sih gak awet soalnya tiap 2.000 km ganti piringannya itu buset dan itu mahal ya bukan harga yang apa kecil tapi ya bagi sebagian orang ya itu oke lah ya bagi lagi modifikasi ya gak ada takaran mahal murah gimana finansial setiap orang cuman ya dry clutch ini bikin sensasi berkendara itu jadi beda gitu emang apalagi Ducati ya berasa kayak naik motor balap jadi buat nikung-nikung sih ajib ini motor gimana ya kita tidak mungkin nikung-nikung disini karena rame penteng banget kayak gak punya dosa tarikannya instan gitu bro Aduh ajib 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 gila quickshifter paling mulus setelah BMW ini bahkan V4 base nya gak semulus ini rasanya beda gitu guys sumpah gue gak bisa bilang ya ini Panigale V4 base itu udah mulus nah ini kayak mulusnya tuh ada improve nya gitu dan yang gue kagetnya lagi motor ini dibawa pelan itu gak jerky torsinya malah cenderung kayak eh udah lo mau pelan ayo mau kenceng ayo gitu kan jadi enak gitu tapi ini Mission Power 6 juga rasanya karena masih buruk kayak nempel aduh enak banget harus temen-temen tuh harus nyobain sendiri ya dia emang punya teknologi baru soalnya dan kalau lo bandingin sama Power 5 tuh dia beda total jadi ya begitulah rasanya asik asik motor gak paham gue rasanya kenapa bisa semulus ini padahal ya dari tadi kayak jalanan lurus cuman kayak ya ya enjoy lah cuman gak tau kalau macet kalau macet kayaknya nangis juga sih coba kalian denger ya suara kerinci-kerinci-kerinci jujur kalau gue kalau awal-awal mah ya senang-senang tapi kalau udah terus-terusan ya kan kerinci-kerinci kalau tarik kopling kerinci-kerinci gitu annoying juga makanya panasnya beda ini udah panas secara fisik panas secara mental oke kita coba lumayan anginnya ya kan ya seperti inilah ini sebenarnya musuh dari para motor sport yang seperti ini tiap jarak mungkin 200-300 meter mampu merah annoying sih wih Ducati juga tuh wuh nice udah kena angin tuh kayak enak lagi tapi ya apapun itu sensasi motor ini luar biasa motor eksotik dan bikin standar motor enak tuh jadi makin tinggi dan makin tinggi lagi gitu loh wuh wajib wajib nah suspensi super stiff jangan coba-coba sesekali untuk ya gitu guys wuh wuh nikmat 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 let's go emang dah kalau udah soal lulusan motor ini mah juara ya super bike yang kencang wuh padahal ada winglet apa segala macem kalau udah klik sama motor tuh enak banget ya guys manuvernya tapi gue bilang adaptasinya sih ini cepet ya orang yang mungkin suka motorsport ini salah satu motor yang adaptasinya tuh cepet jadi dipermudah gitu kayak kayak terbang tapi di darat gimana ya rasanya enteng banget aduh nah ini macet-macetan karena ada perbaikan jalan suaranya inilah kayak mesin rumput makanya gimana caranya kita bisa selalu ongoing karena kering-kering orang-orang sih pasti notice banget ini suaranya suara motor apaan begitu kan panas untung gue udah terbiasa dengan panas ya jadi gak begitu kalau orang yang baru nyobain sih lumayan loh panasnya ya itulah syaratnya memang lo harus pakai tanah jeans yang proper terlalu 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 emang kadang sulit makanya kalau lo udah nyobain motor super baik yang menurut kita paling enak tuh sakit jadi bingung gitu kan ketika lo mau ganti motor baru tuh maunya yang itu jadinya selamat menikmati